Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga Yuk kita diskusi lagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan seputar karir Nah disini ada salah satu teman di komunitas lokerku yang nanya soal ini Kak, aku harus gimana kalau kita lupa, kita telat membalas email HRD Aku udah lama nih nggak buka email Eh tiba-tiba ada email yang isinya bla 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 Aku harus gimana? Harus aku balas nggak? Udah kelihatan agak lama nih Nah kurang lebih kayak gitu Nah teman-teman disini, apakah ada yang sudah mengalami ini? Udah tahu harus gimana? Atau baru kepikiran? Oh iya juga ya, nanti kalau misalkan ada email terus aku telat respon gimana? Nah ayo kita diskusi bareng teman-teman Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku Aku ingin ucapin selamat datang, salam kenal Silahkan teman-teman bisa subscribe dan share video-video ke rekan saudara yang membutuhkan Apabila teman-teman disini yang baru join Membutuhkan informasi terkait dengan proses rekrutmen Atau pertanyaan-pertanyaan seputar karir Teman-teman silahkan bisa explore di bagian playlist Kalau misalkan teman-teman disini ada yang sedang belajar pengolahan data sederhana Menggunakan Microsoft Excel Yang dari pemula boleh silahkan cek di bagian video short school Dan kalau misalkan teman-teman disini ada yang lagi nyari kerja Silahkan bisa pantau secara berkala di bagian community atau komunitas Disana aku akan share secara berkala informasi lawan pekerjaan terupdate yang ada Yuk kita diskusi teman-teman disini Dipersilahkan kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan Boleh tuliskan di kolom komentar Nanti kalau misalkan teman-teman ada masukan Ada saran atau ada pengalaman pribadi yang pengen dibagikan Boleh banget Kita akan belajar bareng Nah silahkan teman-teman Kalau mau nyiapin catatan dulu Kayak gitu Silahkan boleh disiapkan Jadi aku pengen masuk ya teman-teman Terkait dengan pertanyaan tadi Gimana sih kalau misalkan Kita tuh telat gitu Balas email dari HRD Suatu perusahaan Nah gini teman-teman Ada banyak skenario terkait dengan email yang masuk Ya ini kemungkinannya kayak gini teman-teman Mungkin kalau teman-teman ada hal lain lagi Boleh nanti tuliskan di kolom komentar Nanti kita akan diskusikan Biasanya email yang masuk itu Ada beberapa keperluan teman-teman Yang pertama Misalkan ada pengumuman lolos ke tahap selanjutnya Jadi ada info bahwa Oke akan lolos ke tahap selanjutnya gitu misalkan Oke Atau yang kedua Biasanya akan diikuti dengan pengisian data tertentu Jadi lolos ke tahap selanjutnya Tidak hanya sekedar pemberitahuan Dan disuruh menunggu gitu Tapi disitu teman-teman Biasanya akan Diinfokan bahwa Untuk ke tahap selanjutnya Kita ada semacam ini Silahkan isi form ini Atau misalkan dikirimin Suatu Lampiran dokumen Diminta diisi Terus dibalik Dikirim balik segera Dalam pengisiannya Nanti ada Kurun waktu tertentu Ada batasan waktunya Mungkin kayak gitu Lalu Ada juga terkait dengan Konfirmasi saja Apakah Anda Setuju Atau tidak Hadir atau tidak Entah itu yang ketemu langsung Untuk ke tahap selanjutnya Atau Sekedar ada Google Meet gitu Ada schedule gitu ya Bahwa nanti akan diadakan meeting Via online gitu Apakah teman-teman Bersedia Atau enggak Tinggal yes Atau no aja disitu Misalkan kayak gitu Lalu terkait dengan Pengumuman bahwa Teman-teman Belum bisa lanjut Ke tahap selanjutnya Alias belum lolos Untuk proses recruitment tersebut Atau mungkin Ada juga yang Dikirimin email Tapi nanti Menginforkan Karena suatu kondisi Misalkan posisi yang Dilamar itu Sudah Dipenuhi Terpenuhi Lalu teman-teman Ditawari Terkait dengan Penawaran posisi lain Mungkin juga bisa Atau terkait dengan Auto-replay Biasanya auto-replay ini Cuma ngumumin bahwa Lamaran ada Sudah kami terima Dan sekarang Sedang diproses Oleh tim HR Silahkan menunggu Nanti kalau misalkan lanjut Akan ada email selanjutnya Misalkan kayak gitu Dan yang terakhir adalah Adanya Aktifitas dari Locker palsu Entah itu dalam bentuk Apapun Pokoknya ini tuh Palsu aja Email Palsu Job Scam Kayak gitu Nah ada gak teman-teman Yang pernah ngalamin ini Atau kebayang ini Lalu ada yang Keinget gak Waktu itu perlakuannya Kayak gimana Cara umum Kan kayak begini Kan udah kelewat nih ya Terus Perlu gak Dibalas Walaupun terlambat Jawabanku pribadi Adalah Silahkan Dibalas Dalam bentuk Respon Yang sesuai Dengan kondisinya Oke Kondisinya tuh apa Kondisinya itu adalah Kondisi yang barusan ini Tapi Dalam kondisi Teman-teman Udah terlambat Kita bahas satu-satu Ini usulan dari aku Silahkan boleh Dikombinasikan Dengan pengetahuannya Teman-teman Boleh dikombinasikan Dengan sumber-sumber yang lain Atau misalkan Kalau mau dimodifikasi Atau gak usah dilakuin Juga boleh Ini masukkan dari aku Teman-teman Yang nomor satu Pengumuman lolos Ketahap selanjutnya Pada saat Ada pengumuman lolos Ketahap selanjutnya Teman-teman cek dulu Apakah email tersebut Ya Bisa direspon Atau enggak Masih bisa direspon Atau enggak Kalau memang email tersebut Bukan auto-replay Dan teman-teman Disitu masih bisa balas Balas aja Kayak gitu Balasnya lewat apa Kalau memang masih memungkinkan Via email Jadi emailnya itu Enggak bouncing balik Gitu ya Enggak yang gagal terkirim Kayak gitu Silahkan balas lewat email Bahwa mengumumkan Bahwa terima kasih Untuk pengumumannya Mohon maaf Saya terlambat Untuk merespon Gitu Nanti dicek dulu ya teman-teman Untuk pengumuman lolos Ketahap selanjutnya ini Statusnya itu Ibaratnya masih Dijadwal selanjutnya itu Udah kelewat belum Kayak gitu Kalau misalkan Masih belum kelewat Yaudah Teman-teman bisa dibalas disitu Tapi kalau udah kelewat Coba teman-teman Balas dulu disini Sambil menanyakan Apakah Saya masih Apakah dengan membalas Email Secara terlambat Ini ibaratnya Kayak gitu ya teman-teman Masih Saya masih dalam Proses rekrutmen tersebut Gitu Apakah saya masih Termasuk dalam kandidat Untuk posisi ini Di perusahaan ini Gitu Boleh tanya itu Kalau misalkan Tidak memungkinkan Atau teman-teman Kayak ragu Teman-teman coba Balas email itu Sambil cari rekruternya Diling in Jadi teman-teman Sampaikan kronologisnya Perkenalan diri Setelah itu Sampaikan maksud Ingin konfirmasi Bahwa pada tanggal sekian Saya memperoleh email Terkait semacam ini Namun karena Suatu kondisi Teman-teman Akhirnya Telat untuk membalasnya Nah teman-teman Ingin tahu Apakah saya masih Masuk ke dalam Kandidat Di tengah proses rekrutmen Untuk posisi ini Kayak gitu Jadi teman-teman Silahkan dibales Kayak gitu Yang kedua Kalau di dalamnya itu Ada pengisian data Nah ini teman-teman Pengisian data Juga sebenarnya sama Pengisian data ini Biasanya Memang durasinya itu Pendek teman-teman Misalkan kayak Maksimal Besok gitu Biasa Kebanyakan sih Ini gak selalu ya teman-teman Tapi kebanyakan tuh Disuruh ngisinya tuh Di hari yang sama Jadi Misalkan dapet emailnya tuh pagi Tapi teman-teman disuruh ngisi maksimal Sampai jam sekian Atau keesokan harinya Jadi kayak nunggu 24 jam Kayak gitu Itu ada Nah nanti teman-teman cek dulu Pada saat teman-teman Coba ngisi data semacam itu Ya di klik gitu Kalau memang ngasih bisa Silahkan diisi Gitu Kayak biasa aja Gak apa-apa Gitu Tapi kalau misalkan Pengisian data itu Misalkan udah ada notifikasi Pengisian data terlambat Atau link sudah kedaluarsa Atau gimana Tampilan kedaluarsanya tadi Teman-teman capture Di capture Di save Kemudian teman-teman coba Kirimkan email Ke perusahaan tersebut Atau Kirimkan pesan Ke rekruter yang ada di linkin Untuk apa tadi Menyampaikan Perkenalan diri Menyampaikan kronologis Dan bertanya Apakah teman-teman masih bisa Diberikan kesempatan Untuk proses rekrutmen tersebut Nah biasanya Untuk hal-hal semacam ini Nanti pertimbangan dari mereka itu Ada beberapa teman-teman Misalkan teman-teman Gak balasnya itu Gara-gara apa Nanti aku Di belakang akan Aku kasih masukkan ya teman-teman Jadi Alasan terlambatnya itu Gara-gara apa Kemudian Mungkin gak teman-teman Itu ditolak Mungkin Gitu Tapi mungkin gak teman-teman Tetap diberikan kesempatan Mungkin Biasanya Kalau diberikan kesempatan Bisa diikutkan dalam Proses rekrutmen tersebut Atau Diikutkan di batch selanjutnya Kayak gitu Tapi teman-teman Silahkan dicoba dulu Yang ketiga Terkait dengan Konfirmasi undangan tes selanjutnya Nah ini Nanti dicek dulu Ibaratnya Teman-teman masih bisa Balas disitu gak Masih bisa kayak Setuju atau enggak Hadir atau enggak Kayak gitu Linknya udah ke Deluarsa Belum Kalau yang masih bisa Silahkan kayak biasa Tapi kalau misalkan Udah gak bisa Perlakuannya sama kayak Yang pengisian data tadi Teman-teman coba Menanyakan Gitu Mulai dari Menyampaikan secara Kronologis Ada kendala Sehingga Teman-teman baru Buka email Kemudian menanyakan Apakah saya masih bisa Melakukan konfirmasi Untuk Dijadwalkan Ke tahap ini Selanjutnya Dijadwalkan yang lain Kayak gitu Boleh lewat email Boleh di duplikat Lewat link in Pokoknya aku akan bilang Email link in Email link in Terus kayak gitu ya Teman-teman Kalau misalkan nanti Adanya telepon Gimana Kak? Boleh kalau mau telepon Gitu Kalau nanti bisa ada WA nya gimana? Boleh gitu Jadi yang penting Teman-teman disini Lebih ke proaktif Kenapa? Karena teman-teman harus sadar diri Bahwa Saya itu terlambat Jadi saya harus Cari tahu dulu Sebelum saya menyimpulkan Pasti nanti gak keterima kok No Gitu ya Kemudian Kalau ada pengumuman Tidak lolos ke tahap selanjutnya Kan ibaratnya gak lolos nih Mereka ngasih tahu Perlu gak saya konfirmasi? Jawabanku perlu banget Kenapa? Banyak dari teman-teman Yang ada di komunitas locker Yang pernah sharing sama aku juga Bahwa Sikap Atau attitude kita Dalam suatu proses recruitment Apapun hasilnya Itu akan Bisa Merubah nasib kita Di proses recruitment selanjutnya Banyak dari teman-teman Yang pernah cerita Bahwa Sebenarnya aku gak lolos Tapi karena komunikasi Pugus atau gimana Rekrutur tersebut tuh Sampai notice aku Karena dia bilang bahwa Aku ngelakuin hal-hal Yang gak dilakuin sama Kandidat lain Akhirnya jadi inget Akhirnya diberikan kesempatan Untuk proses recruitment Tahap selanjutnya Bate selanjutnya Maksudku Kayak gitu Jadi silahkan Konfirmasi aja Biasanya Kalau pengumuman gak lolos Teman-teman sampaikan aja Misalkan Ini bisa lewat WA Bisa lewat chat ya Bisa lewat email tersebut Bahwa Terima kasih Untuk informasi Yang diberikan Gitu Misalkan teman-teman Mau nyampaikan ekspresi Juga boleh Sayang sekali Saya belum dapat Bergabung ke perusahaan ini Sebagai ini Dalam proses recruitment Kali ini Semoga kita dapat Bekerjasama Pada kesempatan selanjutnya Semoga perusahaan ini Menjadi perusahaan yang Bla-bla-bla doain aja Gak apa-apa Kirin Kayak gitu Jadi Jangan Dibiasakan Kayak Yaudah Kalau gak lolos Ngapain Buang-buang Ingat teman-teman Banyak Dari orang-orang yang real Di dunia nyata Aku kenal Hanya dengan melakukan Sesuatu yang simple Yang dianggap sepele Yang ternyata itu Tidak dilakukan Oleh job seeker lain Itu dinotis banget Sama HR atau user Kayak gitu Oke Selanjutnya adalah Terkait dengan penawaran Atau posisi lain Ini Di sini sama ya teman-teman Di sini malah ada dua hal Di sini Jadi Poin nomor satu adalah Teman-teman Ya Sebelum Coba Merespon ini Teman-teman Dicek dulu Terkait dengan Ini penawaran ini tuh Masih berlaku atau enggak Kayak gitu Tapi tanpa nanya dulu Misalkan kayak Oke ini prosesnya Masih berlaku enggak Karena Biasanya tuh Ada yang ngasih info bahwa Silahkan dijawab maksimal kapan Confirmasi maksimal kapan Tapi di situ Teman-teman Lihat dulu kondisinya Kalau memang udah dikasih tau Misalkan Untuk terima kasih Atas ketertarikan Anda Untuk melamar di posisi A Namun posisi A itu Udah ditutup Karena kami sudah Sempurna kandidatnya Kurang lebih bahasanya gitu Tapi kami ingin menawarkan Berdasarkan CV Yang Anda kirim Kami ingin menawarkan Posisi B dan C Apakah Anda terbuka Misalkan kayak gitu Nah berarti di situ Teman-teman bisa baca Bahwa A itu udah tertutup Gitu Ya kan Nah sekarang teman-teman Coba tanyakan pada diri sendiri Posisi B sama C itu Teman-teman berkenan atau enggak Teman-teman enggak harus Balas saat itu Berkenan Tapi ternyata nanti di akhir Teman-teman enggak berkenan Silahkan kalau mau ada waktu Riset dulu soal posisi B Dan posisi C Enggak apa-apa Gitu Cari di internet Browsing Tugas tanggung jawab Dan lain-lainnya Biar teman-teman ada gambaran Tapi kalau misalkan teman-teman Udah ada gambaran Dan teman-teman Bersedia Bersedia ini Teman-teman boleh langsung Bilang bersedia Untuk Dilanjutkan ke proses rekrutmen Atau teman-teman Boleh menyertakan bahwa Mohon informasi terkait Gambaran untuk posisi tersebut Di perusahaan ini Bagaimana Itu boleh banget Ditanyakan Kayak gitu Nanti teman-teman boleh Di double Balas via email Dan balas via Link in Ke rekruternya Yang selanjutnya Terkait dengan auto-replay Auto-replay ini Jelas ya Nggak bisa dibalas Nanti dilihat dulu Isinya apa Kalau isinya adalah CV Anda Kami terima Mohon ditunggu Blah-blah Blah-blah Kayak gitu Nanti dibaca dulu Keterangannya Kalau misalkan Nanti akan dihubungi Kalau misalkan Teman-teman lanjut Yaudah berarti Tunggu aja Oke Tapi nanti Kalau misalkan Disitu ada informasinya Silahkan ditunggu Maksimal sampai dengan Tanggal sekian Tapi sampai dengan tanggal sekian Itu teman-teman Nggak dikabarin Ya Auto-replay kan biasanya Nggak bisa dibalas nih Atau Malah kadang ada keterangan Mohon jangan membalas email ini Maka teman-teman balik lagi Cari rekruternya Boleh lewat WA Boleh lewat link in Boleh lewat emailnya beliau Gitu ya Lewat perusahaan Biasanya jangan Lihat pribadi Nanti mengganggu gitu ya Teman-teman menanyakan Gitu Terkait dengan isi auto-replay ini Dan yang terakhir adalah Terkait dengan Lowongan kerja palsu Kalau ada lowongan kerja palsu Biasanya apa Kalau yang masuk ke email Satu Panggilan tes Tapi teman-teman Nggak ngelamar Oke Lalu apa yang harus dilakukan Ada dua opsi Yang pertama Cuekin aja Yang kedua Cuekin sambil direport emailnya Kayak gitu Udah itu aja Kita Ini aku pribadi Ini subjektif dari aku Bahwa locker palsu Udah coret aja gitu Bahkan Kalau teman-teman Selain dua tadi Selain nyewekin Atau nggak blog Kalau teman-teman mau Biasanya di panggilan palsu tersebut Kalau ada dokumen Silahkan di download Kalau ada body emailnya Yang Kelihatan palsu Teman-teman silahkan Coba screenshot Di capture Lalu laporkan Ke perusahaan aslinya Kalau memang itu Dia pura-pura Menjadi Perusahaan lain gitu Biar teman-teman juga Membantu Ya perusahaan tersebut Untuk Membatasi Pergerakan Informasi Lowongan kerja Palsu Kayak gitu Nah paling dari aku Itu dulu teman-teman Secara general Terkait dengan Kalau misalkan kita telat Balas email dari HRD Aku ingin tekankan lagi Kesini ya teman-teman Bahwa Jawabanku ini Masih terlalu general Kenapa? Karena nanti ada kondisi Kayak gini Tapi kan itu tergantung Kondisi kita ya Kak Kalau misalkan kita Nggak ngasih alasan Gimana pada saat kita Lupa balas Nah emang kenapa? Misalkan Waktu itu ada yang bilang Karena aku Posisi aku masih kerja Kak Nah ini kebetulan Aku ditelepon Dan itu di tengah kerja Dan aku nggak bisa Angkat telepon Karena aku masih kerja Ada bosku Dan lain-lain gitu Disini aku pengen Respon teman-teman Itu adalah Resiko Pekerjaan Perusahaan Calon perusahaan baru ini nih Itu dalam tanda kutip Itu nggak peduli kondisi Teman-teman kayak gimana Yang dipikirin adalah Kalau misalkan Anda itu Memang bener-bener Pengen kesini Kami ingin Setiap kegiatan Anda itu Memprioritaskan kami Gitu Itu memang resiko Resiko pada saat kita Ngelamar kerja Sambil masih kerja Itu kayak gitu teman-teman Kita memang yang harus Stand by gitu ya Aku akan memposisikan diri Sebagai seorang Pencari kerjanya gitu loh Perusahaan yang nggak mau tahu Gede dong Kalau misalkan Kayak Ya perusahaan Kenapa sih nggak nelfonnya Di luar jam kerja gitu Ya mungkin perusahaan Mikirnya adalah loh Anda yang butuh kita Kita butuh kandidat Tapi kan kita Nggak Bukan Berarti kita Pasti butuh Anda Karena kandidat ada banyak Gitu Jadi kita yang harus Kayak gitu teman-teman Coba nanti dipikirkan lagi Gimana caranya Misalkan kita Posisinya masih kerja Kayak gitu teman-teman Jangan sampai tuh Nggak keangkat Gara-gara alasan tadi Tapi misalkan Nanti teman-teman Tahu sendiri ya gitu Tapi misalkan Kalau misalkan Aku masih kerja Gimana dan lain-lain Nanti teman-teman Silahkan bikin skenario sendiri Misalkan Handphone-nya Dibikin mode getar Atau yang selanjutnya Kalau memang memungkinkan Teman-teman Ya handphone-nya Jangan di-silent ya Gitu Nah ini aku pengen Nyambung ke Jobseeker Yang udah Nggak Kerja Alias Sambil di rumah Gitu Ini kan panggilannya Ini kan via email Gitu ya Kalau bisa Kalau ada email baru tuh Dibikin ada notifnya Gitu di hp Gitu Ya Kalau perlu notifnya Bener-bener gak Notif bunyi Gitu Biar apa Biar teman-teman tuh aware Gitu Nggak cuma Nggak cuma Standby-nya tuh Standby lewat telepon aja Nanti kalau ada yang hubungi Lewat email tuh Teman-teman tuh Bener-bener tahu Notisnya Gitu Ada notisnya Gitu-gitu Kalau misalkan Yang tadi ya Tapi kan Lewat email Tapi kan aku masih kerja Gitu Gimana Ya Nggak apa-apa teman-teman Dibuka dulu Dan lain-lain Tapi kalau kerja HP disuruh naruh Kak Ditaruh di locker Teman-teman Harus punya kesadaran diri Sedang Aku ulang lagi ya Sedang dalam proses Nyari kerjaan lagi Nyari kerjaan baru Sehingga Kita harus punya Sesuatu yang Nggak usah disuruh Itu dilakukan Apa Ngecek email Secara berkala Berkala itu Bukan tiap hari Teman-teman Tapi Lebih detail dari itu Setiap hari Tapi sehari tuh Jangan cuma Sekali Coba cek Bangun tidur Siang hari Sore hari Kalau perlu Malam hari Kayak gitu Itu udah Otomatis Reflek Kayak gitu Teman-teman Jadi jangan Sampai ada Alasan Nggak ngecek Dan lain-lain Ngecek pun Juga teman-teman Harus sadar Nggak selalu Di inbox Kadang ada yang Di bagian spam Dan lain-lain Jadi teman-teman Harus Benar-benar Aware banget Disitu Oke Lalu Balik lagi Disitu ya Teman-teman Ada juga Yang Aku nggak balis Iblannya Karena Aku masih galau Ini tuh Aku ambil Nggak ya Aku ambil Nggak ya Nah ini biasanya itu Untuk teman-teman yang Ngelamar 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 aja Tapi nggak riset Soal perusahaannya dulu Begitu ada Informasi atau panggilan Ketahap selanjutnya Baru bingung Ini worth it nggak sih Buat aku perjuangin Ini worth nggak sih Gajinya Ini worth nggak sih Kerja ayah Dan lain-lain Nah ini kebalik ya Teman-teman Ini silahkan riset-riset dulu Jadi begitu nanti ada panggilan Teman-teman Nggak bingung Dan dibiasakan Untuk setiap panggilan Gitu ya Setiap Yang udah dikirim Yang udah dikirim Lamar-lamarnya gitu Sebelum teman-teman Memperoleh panggilan Tentunya Di rekap Gitu Rekap itu Untuk mempermudah apa Nih antisipasi Yang paling terakhir nih Adanya email masuk Entah itu Pura-pura jadi perusahaan Terkenal atau nama PT-nya Kita nggak kenal Yang seolah-olah ngundang Terus teman-teman Kebingungan bahwa Ada panggilan nih Gimana nih Datang nggak ya Datang nggak ya Padahal teman-teman Bisa cek di rekapnya Teman-teman Di story-nya Apakah teman-teman Lamar ke sana atau Nggak Nah Email ini Bisa Kita Nanti Aplikasikan juga Ke Adanya Bukan email dari HRD Yang nggak Dibalas gitu ya Yang Kita telat baca Tapi adanya Telepon yang nggak keangkat Gitu Mirip-mirip kayak gitu Teman-teman Kalau nggak keangkat Nanti teman-teman coba hubungin Gitu ya Nanti dicek lagi Gitu Apakah ada kesempatan Apakah bisa gini gitu Konfirmasinya bisa lewat email Bisa lewat WA Bisa lewat Link in Ke rekruternya Gitu Jadi Bagi teman-teman yang Tanya pertanyaan ini ya Semoga terjawab Gitu Ini adalah beberapa kondisi Terkait dengan Telat bales email HR Ingat teman-teman Gitu Kita harus sadar bahwa Kita adalah job seeker Kita harus Stand back Kita harus Punya alarm banyak Jangan sampai ada namanya Telat angkat telepon Telat bales Telat ngecek Dan lain-lain Paling sementara Dari aku itu dulu Kalau misalkan masih ada Hal yang ingin didiskusikan Silahkan tuliskan di kolom komentar Kalau teman-teman pengen Sharing lebih detail Silahkan hubungi aku Lewat DM link in Atau lewat DM Social media aku Yang teman-teman bisa temukan Di Channelku Oke Sementara itu dulu Terima kasih Semoga Membantu Semoga teman-teman Sehat dan sukses selalu Semoga dimudahkan Untuk memperoleh pekerjaan selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih